Unggahan terakhir Ade Nabila Anggarini, siswi SMK Lingga Kencana Depok yang menjadi salah satu korban tewas kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat, Sabtu, 11 Mei 2024, menjadi sorotan warganet. Pasalnya, postingan terakhir Ade Nabila Anggarini di Instagram menyeratkan pesan kehidupan setelah kematian. Postingan terakhir Ade Nabila Anggarini itu dibuat pada 13 Januari 2024 melalui akun Instagram Ade Nabila A. Dalam tulisan panjangnya itu, Nabila mengunggah posting bernarasi nasihat soal kehidupan dan kematian. Belakangan unggahan terakhir Nabila itu pun ramai di komentari netizen. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya di bulan Januari 2024, Nabila membagikan foto hamparan bunga cantik warna-warni. Bukan perihal fotonya, netizen rupanya menyoroti caption yang dituliskan Nabila. Warganet terkejut dengan unggahan yang bak firasat sebelum menjemput ajal. Kasus kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di Subang masih menyisakan pilu yang mendalam. Kejadian nahas itu terjadi pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 dan merenggut nyawa sejumlah siswa yang ikut dalam bus Transputera Fajar. Sebelumnya para siswa SMK Lingga Kencana Depok melakukan perjalanan pulang usai merayakan perpisahan di salah satu taman wisata di wilayah Bandung. Namun, bus bernomor polisi AD 7524 OG terguling hingga para penumpang dilaporkan berserakan di jalan. Terdapat kisah sedih dibalik tragedi maut ini dari salah satu korban tewas kecelakaan maut bus Transputera Fajar. Yaitu seorang murid bernama Ade Nabila Anggraini sempat membuat postingan di sosial media yang seolah menjadi firasat. Dilansir dari Instagram Ade Nabila pada Minggu, 12 Mei 2024, diduga pemilik akun merupakan salah satu korban yang meninggal dunia. Dalam unggahan yang diposting pada 13 Januari 2024 ini, tertulis pesan tentang kematian. Tanggung jawab berjuang dalam jalan kebenaran itu sebenarnya singkat. Kamu hanya perlu berjuang sampai mati. Jika kamu mati besok, maka tanggung jawab MU selesai sampai besok saja. Sudah sesingkat itu, tulisnya. Lebih lanjut korban kecelakaan menyebut bahwa kematian bisa terjadi tanpa kita tahu kapan dan di mana. Kamu bisa saja mati saat tertidur. Kamu bisa saja mati saat sedang makan makanan favoritmu. Kamu juga bisa mati saat sedang tidak melakukan apa-apa. Lanjut korban. Aku mempercaya kehidupan setelah kematian. Hidup adalah tanggung jawab YG akan dipertanggung jawabkan di kehidupan setelah kematian itu, tambah Ade. Pasca kabar korban meninggal dunia rombongan ini beredar di dunia maya, postingan Ade pun banjir komentar netizen. Sejumlah warga net mengatakan firasat siswi SMK Lingga Kencana Depok ini sangat kuat sebelum meninggal.